Halo teman kebun raya, ketemu lagi dengan saya, Kang Kebun Junaidi. Mungkin pada saat waktu kita ketika sering mendengar lirik lagu Papaya Mangga Pisang Jambu. Ya, itu merupakan buah-buahan Indonesia yang banyak sering kita jumpai. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu buah-buahan yang sering kita jumpai, yaitu jambu biji. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh dan lebih dekat tentang jambu biji, Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini. Ya, teman kebun raya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang jambu biji. Nah, jambu biji merupakan tanaman buah yang mungkin buahnya bisa kita temukan sepanjang tahun. Kalau kita bicara jambu biji, jambu biji ini bukan tanaman asli Indonesia, tetapi sudah cukup lama dibudidayakan di Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu jambu biji, yaitu jambu kristal. Jambu kristal ini merupakan mutasi dari jambu muang taipak yang berasal dari Taiwan, dan ditemukan tahun 1991. Di tahun tersebut pun mulai banyak dikenalkan di Indonesia. Kalau kita bicara tentang jambu kristal, jambu kristal ini memiliki banyak sekali keunggulan. Di antaranya, daging buahnya tebal dan hanya memiliki biji 3%. Selain itu, buahnya dapat berbuah sepanjang tahun. Bobot buahnya jika perawatan dengan intensif bisa menghasilkan dengan bobot 500 gram per buah. Jadi, 1 kilo itu berisi 2 buah saja. Teman kebun raya, jika ingin menanam jambu kristal, kita harus perhatikan syarat tumbuhnya. Jambu kristal ini ideal ditanam pada ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya, di dataran rendah sampai dataran tinggi, jambu kristal ini dapat tumbuh dengan optimal. Dengan suhu 20 sampai 30 derajat celcius di siang hari. Dia menyukai tekstur tanah yang gembur dan poros dengan pH tanah 5,5 sampai 6,5. Fakta menarik dari jambu kristal di antaranya adalah daging buahnya yang tidak memiliki biji. Kita akan lihat seperti apa. Kalau kita perhatikan, bijinya hanya 3% saja. Jadi, bijinya sedikit sehingga daging buahnya lebih banyak yang bisa dikonsumsi. Selain itu, jika kita disentri atau diarek, dapat menguranginya dengan cara mengkonsumsi pucuknya. Nah, pucuk jambu ini 2 sampai 3 helai. Kita cuci bersih, lalu dapat kita kunyah untuk mengurangi diarek tersebut. Nah, kandungan vitamin C pada jambu kristal ini 180 sampai 200 miligram per 100 gram daging buah yang dapat dikonsumsi. Nah, mungkin teman kebun raya sering mendengar apabila kita memakan jambu biji, bijinya tertelan dapat menyebabkan usus buntu. Nah, hal itu merupakan hoak. Karena makanan yang dikonsumsi nanti akan dicerna oleh enjin. Dari hasil penelitian dari 2000 audien, hanya satu saja yang diketahui itu yang dapat terjangkit usus buntu. Jadi, jika memang biji tertelan, itu tidak akan dapat menyebabkan usus buntu. Nah, teman kebun raya, bagaimana topik kita pada hari ini? Cukup menarik bukan? Semoga pengetahuan tentang jambu kristal dapat bermanfaat. Nah, saya Kang Kebun Junedi sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.